Proses pembelajaran sekolah tinggi ilmu tarbiyah Syekh Muhammad Nafis semester genap tahun 2018-2019 memasuki akhir pembelajaran. Sebanyak 50 mahasiswa dari 2 program studi mengikuti final tes secara tertulis dan lisan dari tanggal 24 hingga 28 Juni 2019. Final tes merupakan rangkaian akhir pembelajaran setiap semester perkuliahan. Dalam menentukan nilai akhir suatu mata kuliah yang diperoleh mahasiswa. Untuk program studi manajemen pendidikan agama Islam dan pendidikan agama Islam, sebanyak 13 mata kuliah. Dosen STIT Syekh Muhammad Nafis, Muhammad Husni menjelaskan, nilai mata kuliah akan keluar 15 hari setelah pelaksanaan final tes. Dan bagi mahasiswa yang nilainya rendah, dapat memperbaiki dengan mengikuti proses remedial. Kalau proses keluar nilai untuk ujian ini, insya Allah dalam paling lambat 15 hari depan. Namun kalau yang proses remedial itu akan setelah itu, setelah proses keluar nilai dari dosen yang bersangkutan. STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong sementara ini menggunakan gedung di area Islamic Center Maburai. Sekolah tinggi ini mempunyai dua program studi, yaitu pendidikan agama Islam dan manajemen pendidikan agama Islam. Dengan total dosen sebanyak 12 orang. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.